hai all right hello ningenomnya selamat datang kembak dunobrian sawar dulu egenobrian sega YouTube channel kali ini kita akan membahas untuk turnamen of power seri ke-72 ya kali ini saya tidak akan apa namanya gameplay tapi bahas-bahas aja karena saya disini tidak bisa bikin konten nanti malam saya mau pulang kampung di sini ya jadi ya mohon maaf dan mungkin ya ini konten terakhir sebelum kita apa namanya pindah atau jadi bilang pulang kampung ya karena memang saya mau mencobles di TPS dimana saya sesuai KTP ya jadi ya ya it is what it is namun sebelum itu saya akan bikin konten terlebih dahulu untuk turnamen of power seri ke-72 benar saya mau apa kasih ini dulu Oke jadi disini kalian bisa lihat ya episode kemarin-kemarin saya kurang bagus dalam hal peringkat ya kita bisa cek di sini ya mungkin saya akan upload langsung sih namaku saya sempit banget ini sebelum berangkat berangkat sore wish for the best untuk season kemarin saya cukup jelek ya peringkat saya ya peringkat saya sampah kali ini karena saya mati Pak belum sampai udah mati tapi Hai ya udah saya menggunakan tim yang sama tapi agak struggle dan struggle untuk lawan mereka jadi ya berikutnya dan untuk season kali ini ternyata banyak sekali yang menggunakan tim Saibaman ya ini Hai dan jeleknya untuk tim Saibaman yang saya miliki itu prinsip sangat rendah di sini saya udah pakai Hai ya bisa lihat di sini prinsip rata-rata masih kecil-kecil semua dan ini adalah karakter-karakter karakter free-to-play ya rata-rata dan saya pakai di sini semoga yang terbaik lah ya tapi saya tidak bisa untuk Hai apa namanya menggunakan karakter-karakter biasa yang sering saya pakai karena semua karakter itu berada di tiar bawah walaupun jika kalian ingin mendapatkan chrono kristal sekiranya tidak perlu untuk menggunakan tim ini masih terbaik ya ini termasuk movie sagas yang masih bisa hidup Hai untuk mendapatkan poin yang tinggi ya dia kalian ingin mendapatkan 1000 chrono kristal aja sekiranya tidak perlu untuk menggunakan tim ini saya tergantung sih ini ada Android kah kalau Android kita pakai ini movie ya saya made movie saya juga tidak terlalu bagus lagi Aduh Hai saya cari yang menarik karena rata-rata ini semua tim Minion semua ya Hai yang mana saya tidak bisa dibilang tidak siap untuk men-challenge atau melawan musuh-musuh video kita tapi kalian bisa lihat itu mungkin Meta saibamen ini naik bisa dibilang atau Meta Minion ini naik gara-gara musuhnya termasuk gampang dibandingkan yang kemarin-kemarin ini lebih easy Hai ya untuk winstrike kemungkinan besar bisa tapi jika kalian tidak yakin silahkan gunakan Hai tim-tim yang strong ya tim-tim yang stabilis Hai walaupun poin yang kalian miliki akan berkurang drastis di sini kita akan cek apakah ada di top seratusan ini tim-tim non-movie atau tim non-minion pastinya untuk sayang saga ada ya di sini Hai Hai yep Hai shansaga minion semua anjir untuk yang lain seperti Hai 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 Android gitu nggak ada kah Hai Hai anda Android tapi ini bawa-baunya adalah movie sih Hai wadah Android di sini ini bisa saya pakai saya akan screenshot Hai karena saya lebih suka menggunakan Android dari foto menggunakan tim yang tidak saya pakai ya ini Android itu tim yang bagus saya screenshot Hai Oke Android oke jadi kalian bisa gunakan tim-tim itu walaupun kita tahu Android sendiri tiarnya gak di bawah ya sekarang yang the best itu rata-rata adalah tim minion karena tim minion ini ini saya bisa bilang ya di bandingan tim-tim yang lain terus mungkin jika kalian ingin menggunakan tim-tim yang lain pun boleh yang penting mendapatkan 1000 kronokristal itu kalian bebas kiranya yang penting winstrike tanpa ngeheal tanpa revive tanpa lain-lain itu kemungkinan saya akan memakai Android sih S karena saya nggak yakin untuk tim minion saya karena friendshipnya sangat-sangat rendah dan disini saya juga akan bahas sedikit untuk musuh-musuhnya ya Hai dapat kecil dulu Oh iya mungkin yang merah-merah aja ya untuk 41234 disini Hai ini musuhnya adalah biskuhan ini bahaya sih pancan ini membuat tim kalian rontok plus jadi jangan kalian lawan hito ini juga hit plus ini cukup merepotkan tiga hito pesini ini merepotkan jadi kalian jadi bilang hindari ini pesada juga yang paling sering kita lawan ya yaitu adalah ini tim Dragon Ball Saga ini saya nggak tahu apakah kuat atau tidak kemungkinan besar ini kuat ya tapi untuk difficulty rendah seperti ini kalian harusnya berani tapi kalian lebih bagus kalian cek dulu karakter-karakter baru seperti Master Roshi Hachan dan Kid Goku ini pasti kemampuannya menjijikan yang jadi kalian mohon cek dulu karena ini banyak banget Pak berjajar ini ini full power pasti akan keras berhati-hati ya untuk yang lain-lain sih sekiranya oke lah ya udah pernah saya bahas-bahas sebelumnya mungkin ada bagian-bagian yang putih-putih itu saya tidak bisa menentukan bahwa itu sulit atau tidak baik contoh di boss battle ya boss battle ini rata-rata sulit Hai dan bisa lihat sendiri boss battle ini rata-rata sulit saya nggak bisa menentukan bahwa ini recommended team lawan atau tidak karena saya bisa bilang kalau warnanya hijau itu aman bisa dibilang aman dalam artian ya bisalah ya untuk biru disitu adalah tanda tanya bisa merah itu jangan kalian lawan terus untuk hijau tua itu tempat ngeheal sedangkan untuk revive itu cuma dikit doang yang dua tempat doang untuk revive ada mungkin ini termasuk easy ya musuhnya ya jadi dibuat seperti ini karena biasanya untuk revive itu biasanya ada beberapa ya biasanya selalu sama tapi sekarang metanya diubah jadi untuk revive agak sedikit namun hil disini banyak tapi jika kalian ingin mendapatkan poin yang tinggi ataupun peringkat yang memberikan 1000 kuno kristal itu jangan ngeheal ya karena bisa ngeheal tiga kali maksimal tapi maksimal dua sih kalau saya sih ya jangan sampai mati itu kalau kalian mati poin kalian akan berkurang karena winstrike itu lebih bagus daripada kalian mati atau rontok tim kalian jadi itu sekiranya untuk bahas-bahas kali ini saya tidak akan bikin playthrough karena saya di luar kota jadi disuai diri saya akan comeback langsung ketika saya sudah selesai melakukan kewajiban saya jadi itu kiranya thank you for watching minasan dan lupa untuk diselesaikan ya karena saya seringkali lupa untuk video ini and see you to the next one dan mohon maaf saya tidak kemungkinan tidak bisa untuk reaction reveal and stuff tapi mungkin bahas-bahas mungkin ada tapi suara doang mungkin mungkin ya saya ngajib telat HP thank you for watching once again see you to the next one matanek don't forget to like comment subscribe subscribe